Sebelum pandemik, saya kehidupan seharian saya ya, itu berjalan mulus ya, mulus istilahnya mulusnya, segala sesuatu tercukupilah kebutuhan jasmani dan rohani seperti itu. Ternyata di luar dugaan pandemik ya, yang notabene kita punya kebutuhan banyak. Samping kita juga bukan sekolah yang besar, yang notabene gajinya itu jauh di atas UMR. Saya dulunya kalau pulang sekolah, saya itu private ya, di notabene penghasilan dari private itu dua kali lebih banyak dibanding penghasilan utama saya gitu. Hingga nggak bisa terjadi seperti itu lagi. Dulu saya mengharapkan malah penghasilan sampingan malah yang jadi penghasilan utama ya, yang menutupi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Setelah pandemik itu semua tidak terjadi, tidak ada sama sekali zero. Gaji juga jadi berkurang ya, otomatis. Jadi saya tidak bisa mengharapkan dari gaji untuk bayar listrik sekalipun dengan air, cukup udah puji Tuhan gitu. Lika-ligu kehidupan tak ada yang tahu. Tak ada yang bisa menebak jika akhirnya harus hidup penuh dengan kesulitan akibat datangnya pandemi ini. Jadi itu benar-benar otak saya harus muter, bagaimana ini? Saya makan dari mana gitu ya? Di rumah saya ada yang harus saya kasih makan. Hingga saya berputar otak memang. Saya jualan ya, saya jualan di pinggir jalan mas. Jalan tamas itu, sampai orang lihatin, orang lihatin. Saya tidak malu. Orang di tempat saya itu, di kompleks saya itu, tadinya, taunya ini guru gitu. Sekarang taunya itu saya burina tukang sayur. Karena saya jual telur, saya jual bawang, cabai, tomat, sayur-sayuran, apalah yang orang itu butuhkan, saya jual, saya tidak malu. Yang penting saya bisa makan. Selama ini, seperti itulah saya menutupi dapur saya. Saya imanin doa bapak kami itu. Makanan saya sehari-hari dicukupi. Itu aja mas. Memang kita selalu sering terluput ya dari pandangan orang. Namanya guru ya, masa dibantu? Di sana yang di jalan banyak yang harus dibantu, gitu kan? Tapi bukan itu. Nah ini baru pengalaman saya memang. Tapi sedikit banyak semua guru-guru itu merasakan hal yang sama. Ada yang jualan tukuk lah, ada yang apa. Rata-rata kan teman-teman guru di sini, penghasilan tambahan mereka itu, kalau yang bisa private, ya kayak saya, private. Yang nggak bisa private, mereka ngejek. Makanya kalau mas lihat ada mobil-mobil ya, itu semua mereka beli. Kredit tujuannya adalah go-car. Masa-masa sekarang kan go-car. Jadi mereka pulang sekolah itu ngejek sampai malam. Apalagi yang bapak-bapak yang jadi tulang tunggu. Saya mewakili semua orang-orang di sini berterima kasih sekali. Karena apa ya, ini bukan sesuatu yang kecil bagi kami. Apalagi di masa-masa akhir pula seperti ini. Luar biasa nih, bantuan ini pada teman-teman guru, pada kami ya, terhadap saya. Paling tidak satu minggu ke depan kami masih hidup, istilahnya seperti itu. Jadi ya, terima kasih sekali. Kami ucapkan kepada Tangan Pengharapan, Yayasan Tangan Pengharapan. Semoga semakin diberkati ya. Terima kasih untuk sembakonya. Terima kasih ya, Tuhan-Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat bantuan. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberikan kita bantuan dalam situasi pandemi ini. Sekali lagi, terima kasih. Tetaplah berusaha, tetaplah berjuang. Bersabarlah, karena kita semua pasti bisa melewati semua tantangan ini. Bantuan peduli sesama kembali disalurkan di minggu yang ke-58 ini. Total bantuannya sudah disalurkan sebanyak 4.172 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 22.923 bantuan makanan nasi siap saji, 44.045 bantuan paket sembako, dan 2.583 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 165 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya, atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke konstantar kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.